Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua Untuk video hari ini, gue kembali lagi bikin video workflow ya Karena dari terakhir video yang gue hunting di panjang wayan itu Gue belum sempet hunting-hunting lagi Jadi baru hari ini, pas saat video ini upload, gue baru hunting lagi Sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe button dulu Oke, kita langsung aja buka photoshop Dan kita tarik langsung file yang bakal kita pakai buat editing Gue akan menggunakan foto yang ini Oke, untuk kalian yang pengen mencoba workflow ini atau mencoba mengedit foto ini Kalian bisa download file RAW-nya ada di deskripsi di bawah ya, link downloadnya Oke, jadi langsung aja, dan ini foto di daerah Makassar Dan nama lokasinya Tanjung Layar Putih Mungkin gue akan masuk dulu ke Optik Dan aktifkan ini Remove Chromatic Aberration Dan aktifkan Use Profile Correction Oke, dan ini gue Moto masih menggunakan kamera yang Nikon D800 dan lensanya 1635 Dan as usually, kita langsung klik aja Auto Nah, tapi ini gak menjamin langsung bagus ya kalau Auto ya Dan kita turunkan dikit lagi di White-nya Oke, dan turunkan exposure-nya dikit Nah, dan ini ambiensi overall kelihatan agak sedikit blue Dan kita geser ke kanan dikit Sebenarnya pas saat Moto ini memang udah agak-agak blue hour sih timing-nya gitu ya Memang udah agak gelap Jadi kita geser ke kanan Temperaturnya dan TIN-nya juga agak sedikit ke kanan Oke, intinya gue pengen ngedapetin warna netral di air di bawah ini ya, putihnya ini Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini area sebelah kiri lebih terang Dibandingkan yang sebelah kanan Jadi gue akan menggunakan ini ya Klik di area masking ini Lalu pilih linear gradient Dan gue akan turunkan exposure-nya sekitaran Mungkin 0,50 ya Lalu gue drag dari kiri ke kanan seperti ini Nah, kurang lebih jadi agak sedikit lebih balance Cuman dia ada sedikit under It's okay, kita tinggal tambahin shadow Kayak gini Kita lihat lagi apakah masih balance atau belum Berasa aku turunin lagi dikit ya exposure-nya Mungkin segini Dan gue tambahin lagi shadow-nya Dan black-nya juga Oke Dan balik ke basic And then kita tambahkan texture di sekitaran plus 26 Clarity di plus 7 Vibrance di plus 25 Saturation di plus 6 Oke, lalu masuk ke color mixer Saturation Orange-nya gue tambahin Gue boost lagi Yellow-nya juga And then Masuk ke hue Yellow-nya gue gisir ke kiri Biar agak lebih orange Warna yellow-nya Dan orange-nya ke kiri lagi dikit Biar agak sedikit lebih red Oke, that's it Dan Balik ke saturation Gue tambahin blue-nya Biar agak lebih vivid di area blue-nya Dan luminance Blue-nya gue tambahin Biar agak sedikit lebih terang Oke And Sekarang kita lihat histogram udah semakin perfect Tambahin kan dikit lagi exposure-nya ke kanan Seperti ini Dan jika udah tinggal klik Open Sekarang yang akan gue lakukan adalah Mengkoreksi Horizon-nya apakah lurus atau miring Kalau kita tarik rulernya disini agak sedikit miring ya Atau lurus ya Hmm Agak miring dan agak lurus Entah ya Mungkin agak miring ya Kita unlock dulu layernya Lalu aktifkan ini ya Show, Transform, Control Dan kita rotate sedikit di ujung sini Mungkin segini Lalu klik checklist Dan ini jangan kita stretch dulu Tapi Kita ngambil ruler dari kiri Disini batu layarnya agak miring Karena arah kameranya tilt down Otomatis Apa yang ada di depan sana Pasti akan sekelihatan miring Gak kalau ada Bangunannya gitu ya Jadi gue akan pilih Edit Lalu masuk ke Transform Pilih Perspektif Dan gue akan tarik di area bawah sini Sampai Apa Batunya lurus Seperti ini ya Damn Oke Lalu gue akan drag ke bawah Atau bukan drag ya Tapi di stretch ke bawah Kayak gini Kurang lebih sama tuh ya Kanan, kiri, dan bawah Kurang lebih Disamain rasionya Kayak gini Damn Oke Jika sudah Kita akan Kecilkan dulu Frame-nya segini Oke Kita zoom In Di case sekarang ini Gue pengen Gue pengen Area bawah ini Airnya tetap Kesimpan ya Karena kalau misalnya tadi kita Ngitung rasio atau Pocokan ini tetap Kejaga kayak gini Itu bawahnya banyak kebuang Gitu loh Dan gue pengen Bawahnya itu tetap kepake Jadi gue akan Duplicate dulu Gini ya Jadi gue kecilin dulu Ini gambarnya Lalu gue drag Pengaris atau Gak usah pake deh Pakein aja Rektangular Dan gue select Di area bawah ini Sampai sekitaran Bawahnya batu ini ya Dan gue duplicate Damn Nah Lalu gue mute dulu Matiin dulu Dan kita baru Komposisiin Area atasnya Misalnya gue pengen Segini Naikkan dikit lagi Oke misalnya segini Oke That's it Nah Atau gue pengen Si batunya ini Berada di area Rule of Third Kita pilih ya Agar naik lagi berarti ya Kita garisin dulu deh Taruh garis disini Dan disini Buat patokan Oke Kita cancel cropnya Dan kita tinggal Narik Sampai dia berada di Garis rule of Third Seperti ini Oke Mungkin misalnya disini ya Kayak gini Oke Checklist Dan ini kita Remove dulu Rulernya Lalu kita Crop Klik enter Dan enter lagi sekali Oke Lalu aktifkan Layan tadi kita mute Yang buat bawahnya Misalnya disini Oke Nah ini gue akan Stretch dia Segini Dan sampai di kanannya Seperti ini Kirinya pun sama Seperti ini Lalu Checklist Nah Jika udah Kita tinggal Klik Add layer mask Dan gue akan Brush Tambahin Turunin Harta saya di 0% Dan gue akan Brush Supaya dia gak keliatan Sambungannya Begini kan Gue brush seperti ini Kayak gini ya Jadi batu-batu ini Juga kan Emang gak kepake nih Kita remove aja Oke Sini ada ombak Oke Seperti ini Nah kalau kita lihat Sekarang udah nyatu ya Udah ngeblend gitu loh Udah gak terlalu Kelihatan sambungan Bukan gak terlalu Emang udah gak keliatan Sambungannya Dan kalau udah tinggal Klik semuanya ini Di layer sebelah kanan Lalu klik kanan And merge layer And that's it Ini cara gue Mengkomposisi Biasanya Dan disini Kalau kita lihat Ada yang lebih Kita tinggal crop aja lagi Nah Beres Baru kita lanjut Ke step berikutnya Seperti biasa Gue duplicate layer-nya Dan gue akan Masukin Ney Collection Menggunakan HGR Effect Pro 2 Dan jika udah Masuk Seperti biasa juga ya Reset liberally-nya Pilih Landscape Dan pilih yang Soft Dan tone compression-nya Gue akan taruh ke minus Di sekitaran Minus 50 kali ini ya Dan method strength-nya Gak usah gue ubah Depth-nya di normal Detail-nya di realistic Dan drama-nya di Deep Atau Normal Atau deep aja deh Oke And then Untuk tonality-nya ini Semua gue reset Seperti biasa ya Ke 0 semua Dan gue akan Tambahkan structure-nya Di sekitaran 13% And then Exposure-nya mungkin Gue tambah dikit Di sekitaran 10% Oke Oke And then Dan klik Oke aja langsung Nah Jika udah Ini kan gue sekarang Menggunakan Next Software Yang versi Latest-nya ya Yang agak baru Jadi dia sekarang ini Kalau setiap Habis ngerender Keluarnya 2 file Kayak gini nih Itu loh Dan yang File-nya paling atas Ini pasti hasilnya Agak ke horror banget Jadi Ini bakal 2 kali Gue turunin opacity-nya Yang pertama Yang paling atas ini Gue turunin sekitaran Jadi 20% Yang ini Dan gue merge down Dan yang ini Baru gue turunin lagi Opacity-nya Di sekitaran Jadi Sekitar 78 Segini berapa nih Oh 82 ya 82% Dan klik kanan Merge down And then Gue akan Tambahin layer baru Gue akan paint bucket tools Siram Dan gue erase Dari tengah Menggunakan Heartless di 0% Dan brush Ukurannya segini Yang kita Yang perlu diingat Saat nge brush Kayak gini Atau ngapus ini Atasnya itu ya Atas bawahnya itu Harus sejajar Sisanya itu ya Di luar bulatannya Misalnya segini Klik sekali Oke dan sekarang Ini sebelah kanan Juga sama Atas bawah Sama kanannya Harus sama Segini Dan kiri juga sama Atas bawahnya Juga harus sama Nah ini sebenarnya Buat bikin Fignette effect sih Sebenarnya bisa aja Dari kamera raw filter Kita add Atau cara lain Menggunakan ini Cuman Gue lebih nyaman Menggunakan metode ini Karena kita bisa atur Kadang gitu ya Novacity-nya Gue turunin Di sekitaran 30-an persen dulu 32 ya Lalu yang bawah ini Gue duplicate Masuk ke Image Adjustment Level Dan mid-tone-nya Gue tambahin Sekitaran 0,95 Dan Highlight-nya Gue tambahin Secukupnya Sampai di area Yang gue tuju Pengen kelihatan terang Mungkin di daerah Sini ya Batu Atau air yang di tengah sini Yang ini akan over But it's okay Gue ngincarin Di sini sebenarnya Mungkin di sekitaran Segini Dan Klik Oke Lalu gue akan Add layer mask Dan gue pilih Brush Opacity-nya gue Turunin sekitaran 13% Atau 14% Dan hardness-nya di 0 Dan gue akan brush Di area yang over Misalnya di sini Kayak gini Set 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 Oke Hanya di area yang over-overnya aja Yang gak over yaudah Gak usah Gitu Tujuannya apa Tujuannya supaya Si air ini bisa lebih Nge-glow Gitu aja Dan jika udah Si dark corner-nya ini Yang layar paling atas Opacity-nya mungkin gue tambahin lagi Di sekitaran Segini ya 42% And then Klik semuanya Klik kanan And merge layer Nah Sekarang masuk ke filter Ah sorry Sekarang duplikat layarnya Dan masuk ke filter Camera raw filter Dan disini gue akan Lakukan final adjustment ya Misalnya gue turunin Highlight-nya lagi Gue naikin shadow-nya lagi Itu ya Bisa semuanya Supaya batunya ini Lebih ter-expose Ini bisa gue naikin Sampai segini Gini Kontras tambahin Exposure turunin dikit Dan mungkin warna Orange-nya ya Masuk ke Color mixer Saturation Orange-nya gue tambahin lagi Biar lebih vivid Merahnya juga Tapi ini semua Balik lagi ke selera Gak ada patokan Yellow-nya juga Nah Kalau udah Tinggal klik OK Nah Sekarang kita Merch down lagi Lalu duplicate lagi Masuk ke filter Topaz lab The noise Nah ini kita akan Reduce noise Kalau kita lihat tuh Noise-nya lumayan Karena ini ISO-nya agak tinggi ya Naikin aja Overall strength-nya Sampai Sini-nya hilang Apa Noise-nya itu Sampai dia jadi halus Ini agak tinggi nih Extreme But it's OK Ini sekarang sekitaran 85 Coba Oke 85 Nah supaya gak Hilang detail Ini kan di awan itu ya Ada hilang detail Itu Kita akan tambahkan Add grain-nya di 0,50 Recover detailnya 0,45 Reduce blur-nya di 0,40 Nah Oke Dan klik Dan klik OK Oke Jika udah Gue akan seleksi Hanya di batunya doang Karena ini adalah Poin-nya Dan gue pengen Batu ini tetap kelihatan Lebih dominan tajam Jadi gue akan Menggunakan ini ya Ini klik kanan Disini Pilih object selection tools Kotakin aja Jadi batunya ini Seperti ini Kira-kira Nah Kita tinggal Add layer mask Dust Lalu di invert Ctrl E Atau Command E Kalau di macbook Nah Jadi kita hanya Menseleksi Si batunya doang Oke Lalu berikutnya Gue akan Blend opacity-nya Enggak gue pake 100% Yang tadi ya Gue naikkan Mungkin sekitaran Segini 60-an persen lah 62% Kayak gini ya So out And then klik kanan And merge down Oke That's it Selesai Sekarang kita masuk ke tahap finishing Kita duplicate lagi Buat backup Filter Camera raw filter Lalu disini Gue akan tambahkan Detailnya Sharpening-nya gue tambahin Di sekitaran 33 Detailnya 75 Dan Gue akan Tarik masking ini Sambil tekan tombol Alt ya Di keyboard Sampai dia hanya Kelihatan putih Di area yang kita tuju Sekarang gue hanya Pengen di area sini Jadi putih itu Yang akan terlihat Yang hitam Itu gak akan terlihat Jadi saat kita Menggunakan metode ini Yang tajam itu Hanya yang warna putihnya doang Misalnya di 60 kayak gini Oke Lalu balik ke basic Dan ini supaya Foto gak kelihatan pucat ya Highlightnya Gue tambahin Sambil tekan tombol Alt dan gue drag Tombol highlightnya Ke kanan Sekitar 60-50 dulu Lalu yang white-nya juga Gue drag ke kanan Sampai dikelihatan Nyala tuh ya Nah Tapi jangan sampai nyala Limitnya sampai dia Batasnya sebelum nyala Disini Oke Dan kalau udah Tinggal klik oke Nah oke Nah sekarang Tinggal step terakhir Yang pengen gue Mau itu Gue pengen Ngilangin warna-warna Biru yang ada di air ini Biar air ini Gue pengennya tetap Kelihatan putih Jadi ini gue duplicate Masuk lagi ke Yang tadi ya Camera raw filter Dan masuk ke Color mixer Dan saturation Disini ada warna Unsur biru Jadi biru gue turunin Disini ada warna Unsur kayak Aqua sama hijau Jadi ini dua Gue turunin juga Hijau nya juga Oke dan yellow nya Juga dikit Orange dikit Nah ini yang gue mau Gitu ya Nah abaikan langitnya Dan yang lainnya ya Fokus kita hanya di area Yang warna putihnya aja Dan supaya dia tetap Kelihatan lebih pop up Luminance blue nya Gue tambahin Ya Kelihatan bedanya kan Aqua nya Dikit Green nya juga dikit Orange Dikit Eh sorry yellow Dan orange juga dikit Nah sekitar segini Dan klik ok Sekarang kita Add layer mask Dan kita pilih ini ya Gradient tool Dan gue akan drag Dari garis horizon Sampai batas yang putih Tadi disini Dem Nah sekali lagi Dari atas Sampai batas yang disini Damn Nah Oke Kalau menjadi seperti ini Dan kita tinggal klik kanan Merge down Lalu kita tinggal Save Seperti biasa Dan artinya Workflow nya juga udah selesai Dan sekali lagi Buat kalian yang pengen nyoba Workflow ini Atau mau nyoba Ngedit foto ini Kalian bisa download file nya Di deskripsi di bawah Link nya tinggal download disana Dan sekali lagi Buat kalian yang Baru datang di channel ini Jangan lupa untuk klik Subscribe button Jangan lupa klik like button Kalau kalian suka video ini Dan silahkan share video ini Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Jadi sampai ketemu lagi Di video gue yang selanjutnya Oke Bye Bye